Bagi yang belum miliki sertifikat tanah, segera daftarkanlah tanah lompat dan ibu sekalian. Buat sertifikannya mudah sekarang, cepat. Dengan program BPSM, jadi kumun biaya aneh-aneh, datanglah ke kantor-kantor pertanahan BPS tempat di mana bapak ibu berada. Insya Allah, kami akan melayani dengan baik. Bagi yang terbukti dari yang saya sampaikan tadi, bahwa sertifikat asli yang dimiliki oleh para korban, itu bagaimanapun orang mampu menyelamatkan aset-aset dari sini. Segera akan jangan ragu-ragu dari senang-senang yang sungai-sungai dapatlah ke kantor-kantor kami, utama ke 11 artian anti-mantialan. Tadi kami di ruang Pak Kapoda, Gubernur Pak Kapoda, kami semuanya bersepakat dan punya commitment untuk semakin bersihkan. Di jalan ini, kita tahu masih banyak masalah yang masih terbesarkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Udaya, Salam Terwajikan. Yang saya hormati dan banggakan, Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Pak Haris, beserta Seminar Kejalanan Forkofinda yang hadir sore hari ini, secara khusus saya menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Provinsi Jambi, Bapak Irgeni Polisi, Rusdi Hartono. Terima kasih atas sambutan laporan sekaligus kesiapan acara pengungkapan tindak hidana pertahanan-pertahanan di Provinsi Jambi yang kita hadir bersama. Yang saya hormati pula sebenarnya jajaran Polda Jambi, yang jajaran Polda Jambi yang jajaran Polda Jambi, dan hadir pula di sini yang mewakili Kajari, mewakili Dandar, dan para pejabat teras lainnya. Saya ada sekaligus hadir bersama saya dari Jakarta, dari Cementerian APRBDF, para pejabat teras, khususnya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan, Bapak Ilyas Tenjo Priolo. Di sebelah kanan beliau ada staf khusus bidang pemberantasan mafiatan, Dirjen Polisi Widodo. Sebelah kanan saya adalah Ketua Sampuan Tugas Anti-Mafiatan, Dirjen Polisi Arief Rahman. Dan tentunya untuk gajaran Provinsi Jambi, hadir Kepala Kampur Wilayah BPN Provinsi Jambi, Bapak Agustinus Samusir, beserta jajaran para Kepala Kampur Pertahanan se-Provinsi Jambi yang tadi bisa disebutkan satu-satu. Sekarang terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, para Insan VES, jurnalis, wartawan, yang telah bersama untuk mengikuti konferensi VES yang menjadi forum yang baik bagi kita untuk mengetahui akar masalahan termasuk kasus yang kita ungkap dan harapnya memberikan pelajaran-pelajaran kehargaan. Baik secara buruk tentunya, tapi juga secara ekonomi dan sosial. kita tahu bahwa korban kejahatan perpahanan, khususnya lidah dan pertahanan ini ada di mana. Banyak yang telah menjadi korban selama ini, di seluruh dunia Indonesia. Dalam empat bulan saya menjari berita RDPR, cukup rasanya untuk mengetahui betapa kompleksnya permasalahan yang melibatkan mafia tanah, yang menjadi korban rakyat kecil, dan siapapun yang tidak memandang latar-latar ekonomi, sosial, dan lain-lainnya, semua bisa menjadi korban. Masyarakat kerencana yang tentu paling menerita, karena tidak punya daya, upaya, untuk bisa membelak dirinya dan memperjuangkan kehadilan serta hak-satak atas alat yang seharusnya menjadi diri-lain. Oleh karena itu, saya mengawali konversi kali ini dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya sedikit-sedikitnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sinergi berkolaborasi dalam satu kesatuan khususnya Sargas Sati Mafia Tanah, Kementerian RDPR, yang melibatkan sekalian dari semua stakeholders, baik pusat dan daerah, baik pemerintah, kepolisian, kejaksanaan, dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari berbagai alamat masyarakat dan juga teman-teman media. Serikali banyak suara yang tidak terdengar karena takut, karena merasa tak berdaya, tetapi dengan kekuatan dan keberanian kita semua, kita menyuarakan itu dan kita mencoba untuk membongkar pemasalahan sekaligus menghadirkan keadilan di negeri kita. Bapak-Ibu sekalian, saya datang secara khusus ke Provinsi Jami, ini yang pertama kali sebagian Menteri. Tadi, sehingga saya cerita, siang saya berkirma dengan baik oleh Bapak Gubernur dan jajaran di kantor beliau dan tentunya bisa menyampaikan syarikat dalam sebuah acara yang sudah penting, implementasi setidak rektorik yang secara tutup 11 keumpamaan kota se-provinsi Jami, per hari ini sudah bisa menerbitkan pelayanan masyarakat untuk memiliki setidak rektorik. Yang kita harapkan, semakin aman, semakin sederhana prosesnya, dan semakin akuntabel. Ini menjaga termasuk dokumen-dokumen negara, setidak-setidak tangan yang seringkali digandakan, dipaksudkan oleh hukum-hukum makinan yang menyebabkan wadah masyarakat yang bersolot hak-haknya. Ini harus kita cegah dan kita antisipasi bersama. Kemudian, tadi saya sempat datang keperluan si Jinjang di Kecamatan Jambi Timur, pesawat Gubernur juga dan teman-teman yang lain menyerahkan setidikan hak milik bagi warga ini merupakan bagian dari program PKSL perdaftaran panas sehingga sekali lagi semakin banyak warga yang memiliki sertifikat sehingga punya kepastian hukum dan terhindar dari tindak atau menjadi kompan tindak-tindak tindak-tindak pertahanan. Bapak-Ibu sekalian yang saya inginkan, hari ini secara khusus kita akan mendengar sekaligus mengungkap tindak-tindak pertahanan yang terjadi di Provinsi Jambi. Ini juga merupakan mungkin komitor kami untuk terjun langsung bukan hanya sekedar datang dan sekedar formalitas tetapi ini menyebutkan sangat-sangat Pak Gubernur Bapak Kepodan ini menarik pertama kali konferensi keungkapan kejahatan kekalahan ini yang dihadiri langsung oleh Menteri ATBPN dan ada Gubernur yang ada Kepodan secara bersamaan ini merupakan sebuah berikutnya menunjukkan komitmen kita semua di sini di Provinsi Jambi khususnya dan serius dan kita ingin menyampaikan pesan kepada siapaku khususnya maaf ya tanah tidak bisa disini karena kami ada kami ingin hadir untuk membela melindungi rakyat siapa mungkin jika itu lakukan tidak adil di negerinya sendiri saya juga tentunya tidak mungkin setiap ada perungkapan tidak berjalan perkanahan saya hanya langsung karena memang banyak sekali sudah yang harus saya jalankan oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih karena tugas sukses itu juga dijalankan dengan baik oleh dirinya di gunangan serketa dan konfis khususus memberantasan maafiatan termasuk ketua sahgas anti-mafiatan tetapi perlu saya lakukan walaupun tidak setiap kali saya hadir menyapa teman-teman media tapi sebenarnya secara jial secara silence tinggi itu kejadian yang baik pada tahun 2024 ini ada 86 kasus mafia yang menjadi target operasi ada kenaikan 4 peko dari sebelumnya tetapkan 82 target operasi dan 86 peko tadi yang sudah berproses mulai tahap penetapan tersangka kemudian P19 dan masuk ke P21 ada 46 peko dengan jumlah tersangka sebanyak 90 sebalik 8 9 orang atau lebih dari setengahnya telah melakukan target yang akan ditetapkan ada khusus yang masuk tahap P21 adanya bekas perkara dinyatakan kelah semuanya dan setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari bentuk umum ada 21 peko dengan jumlah pesakta 36 orang luas objek tanah jatuh 194 hektare dengan potensi kerugian baik dunia negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai 2,75 triliun dunia hal ini menguktikan sekali lagi ini adalah kerja serius konkret dan nyata bukan hanya sekedar kerja sensasi karena kita tidak butuh sensasi yang kita butuhkan adalah bagaimana rakyat dan bergerita yang menjerit karena diperlakukan tidak adil problem mafia tanah ini bisa kemudian mendapatkan hak dan keadilan khusus di provinsi Jambi ini ada diitas mafia tanah yang dapatkan diperaikan sebagai berikut sekaligus kami lakukan kepada Pak Gubernur dan Pak Kapoda bahwa yang pertama terkait perkara mafia tanah yang dilakukan oleh tersangkat EM Pak Gubertau warga desa Sungai Jerni Kecamatan Muala Tabir Kabupaten Tebu 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 modus keperaninya tersangka membuat surat keterangan jual-beli yang diduga maksud secara secara kondoksisnya adalah pada tahun 2020 PT. Andika Permakan Saudara membeli lahan dari masyarakat dan mendapatkan izin persentujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau disingkat PKKPR dan pemerintah seluas 50,2 hektare di desa Barang Tabir Desa Tanah Daro Kecamatan Muala Tabir Kabupaten Tebu Provinsi Jami lahan tersebut rencananya akan digunakan usaha minyak mentah kelapa sawit lalu pada tahun 2022 persa KDM ini menguasai 34,5 hektare dengan cara menggarap lahan tersebut dan memasukkan surat keterangan jual-belinya akhirnya pembuatan EM lahan yang harusnya digunakan untuk pembangun pabrik minyak kawasan ini tentu menjadi terhenti usahanya ya karena kesenggaraan dan dari pengukaman kasus ini kami berhasil menyelamatkan potensi kedudukan masyarakat dan negara dari total investasi usaha tersebut senilai lebih dari 1 triliun termasuk hilang-hilang pendapatan negara dari DPH 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 itu kasus yang pertama sudah sudah sekali kasus 2 terkait perkara mafia yang dilakukan oleh pesarka MS 44 tahun warga Kabupaten Bumo Provinsi Jami bersama dijawabkan lainnya inisial ID 28 tahun warga Kota Jami Z 54 tahun warga Kabupaten Bumo dan RI 32 tahun juga warga Kabupaten Bumo Provinsi Jami modus operan ini adalah menguasai antara lain dan memasukkan sertifikatnya ada pun prologis yang sikat sebagai driver pada tanggal 12 Juli 2010 kantor pertanahan Kabupaten Bumo menerbitkan sertifikat hak milik segidang tanah dengan buah sekitar 1,9 hektare atas nama Adnan Suhandi yaitu orang tua pelapor bernama Beni Suhandi pada tahun 2019 telah selalu dikuasai oleh KT tanpa sementauan Saudara Adnan maupun Saudara Beni lalu sementingannya dimasukkan Saudara Beni baru mengetahui kemudian pada bulan Agustus 2022 dari seorang calon ditahan di lokasi yang dihatikan orang luannya tetapi bukan atas nama orang luannya melainkan atas nama hati kerugian masyarakat dan negara yang diselamatkan senilai Rp2101 juta itu kasus yang kedua dan kasus yang ketiga perkaranya hampir sama dengan kasus kedua modus operatifnya dapat memuasai tanaman baik dan memasukkan sertifikatnya dilakukan oleh tersangka inisial MS 55 tahun warga kabupaten bahkan hari Provinsi Jari kurang lebih kurang lebih saya sebagai film pada tahun 1947 seorang warga bernama Syukur Rahman telah memiliki sertifikat hak milik atau SHM atas bidang tanah di Pau 10 atau kilometer 10 kecamatan Kota Balu Kota Jari seluas 60.000 meter persegi dan tahun 2004 para tersebut dikuasai oleh tersangka MS dan ditetapkan SHM yang didunggal palsu atas nama tersangka kemudian MS menguasai lahan dengan memasang spanduk dan memasukkan alat-alat berat seperti doser solawat lans put dirinya nah korban sendiri baru tahu baru sadar dan mengetahui kejadiannya pada tahun 2023 ketika seorang penyakaran menawarkan sama terjalan penyakaran itu adalah pilih korban tetapi dengan SHM yang sudah berganti nama atau penutup kasus ini kami telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat sebesar kurang lebih 37 miliar rupiah kesimpulannya dari tiga kasus tadi mafia melakukan kejahatan dengan mengonsumkan dokumen-dokumen untuk penguasai tanah yang bukan akh miliknya ada pun luas saya ulangi ada pun kota luas objek tanah yaitu 580.790 metaferseri dengan potensi nilai kerugian negara dan masyarakat senilai 1,19 triliun rupiah yang berasal dari harga tersebut nilai investasi usaha termasuk pendapatan negara atas pajak semua bekas bekas statusnya sudah melakukan memilih buah atau bekas bekas dimana saat ini sebanyak bekas sedang dalam persis sidangan dan satu kasus sudah diputus oleh pengadilan belajaran dari kasus dijangi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa dengar dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dimana berada yang pertama bagi yang belum memiliki sertifikat tanah segera daftarkanlah tanah dan ibu sekalian buat sertifikannya mudah sekarang cepat dengan program BPSM jadi kukut biaya anak-anak dapat lagi kantor-kantor tanahan BPSM sempat dimana kita itu berada insya Allah kami akan melayani dan baik terbukti dari yang saya sampaikan tadi bahwa sertifikat asli yang dimiliki oleh para kembang itu bagaimanapun mampu menyelamatkan aset-aset yang dimiliki nah yang ibu jika semua memilih sertifikat jadi semua orang yang dititipkan atau dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berbenar atau tidak terhas mohon maaf seringkali yang menjadi korban yang menjadi pelaku itu ada di sekitar korban ya bukan berarti kita mencuri kepada orang-orang pendekat kita tapi banyak sekali laporan itu diakulai dari orang-orang yang pendekat kita sendiri bisa itu keluarga kita bisa itu orang tinggal di rumah kita asisten kita dan lain sebagainya jadi kita amankan sertifikat yang sudah kita miliki tadi ini mencegah terjadinya pemaksuan dan penggandangan dokumen yang tidak diperbolehkan yang ketiga sudah punya sertifikat rupanya yang sudah kita miliki jangan merangkakan apa-apa cek cek mana kita jangan biarkan ketahuan-tahuan tidak ada yang membungi tidak ada yang mengolahnya atau menemparkannya terus juga tidak ada batas-batasnya kalau bisa kita segera pasang patut-patut batas yang lebih permanen dan lebih bagus lagi sehingga tidak mudah digeser dan akhirnya disolok bersiap-siap-siap dan yang keempat adalah jika sumus dan telah berkata masih disolok oleh orang lain segera akan jangan raguannya jangan senang-senang jangan sunah-sunah dapatlah ke kantor-kantor kami utama kesatuan yang antimafiat tadi kami di ruang di ruang Pak Kapoda berdua Pak Kapoda kami semuanya bersetakat dan punya movidmen untuk semakin bersihkan di jam ini kita tahu masih banyak masalah yang harus dipersaikan tapi dengan sendiri-sendiri kalau kita sekayangin itu semua bisa diperlaskan Bapak Ibu sekalian akhirnya atas nama kemungkinan AKP izinkan saya sekali lagi mencapai terima kasih dan menghargai sendiri-sendiri atas kerja keras paling siang malam dari Bapak Ibu yang berlibat secara langsung untuk memberangkas mafiatan ini mari menangkir kerja yang menyapa kita dan gebu dan gebu mafiatan itulah yang mendapat saya sampaikan setelah ini saya berikan kesempatan kepada DJ Polisi Arif Rahmat selama Ketua 111 untuk menjelaskan secara lebih laveratif dan mudah-mudahan sekali lagi pelajaran yang saya sampaikan dapat dipahami dan sama-sama untuk memanfaatkan sekitar dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum